Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan Indosiar yang tayang hari ini 3 Januari 2022 episode 267 Nampaknya kali ini tahun baru ada yang menjalin hubungan baru Sepertinya kali ini usaha Afan untuk membucuk Ilham agar bisa mengutarakan perasaannya kepada Malam Sepertinya berhasil Karena seperti kita ketahui sebelumnya Ilham ingin menyatukan hubungan Malah dan juga Afan Sebaliknya Afan juga ingin menyatukan hubungan Ilham dan juga Malah Hingga pada akhirnya kali ini ada keributan kecil antara kakak beradik diri ini Namun pada akhirnya Afan meyakinkan Ilham bahwa Ilham dan juga Malah memiliki perasaan yang sama Jadi sudah tidak ada lagi waktu untuk mengulur-ulur hubungan mereka hingga tidak jelas Afan meminta kepada Ilham di momen kali ini untuk bisa mengutarakan perasaannya kepada Malah Di hadapan Malah dan juga keluarganya Anak Afan tahu Malah juga memiliki perasaan yang luar biasa kepada Ilham Jadi Afan meminta agar Ilham memberanikan diri dan tak usah memikirkan masalah ayahnya Ataupun Geral yang tidak suka dengan kedekatan Ilham dan juga Malah Karena Afan akan turut andil membantu Ilham dan juga Malah Untuk menghadapi sikap Geral yang selalu dingin dan selalu ingin memisahkan Ilham dan juga Malah Hingga pada akhirnya setelah benar-benar diberi keyakinan dukungan yang kuat dari Afan Nampaknya Ilham benar-benar sudah yakin tidak akan menjodohkan Malah dengan Afan Melainkan kali ini dirinya akan secepatnya mengungkapkan perasaannya kepada Malah Di momen tahun baru waktu yang pas untuk Ilham mengutarakan perasaannya kepada Malah Hingga dirinya dan juga Malah pada akhirnya memiliki hubungan yang jelas Dan sepertinya momen itu momen yang ditunggu-tunggu Afan dan juga semuanya benar-benar tiba Di tengah-tengah keluarga dari Malah yaitu Lian dan juga Foke dan juga keluarga besar Malah keluarga Perik Pada akhirnya Ilham memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya kepada Malah Walaupun kali ini Ilham sedikit takut dengan Lian yang begitu emosi mendengar semua ucapannya Namun Ilham tetap memberanikan diri mengutarakan semuanya perasaannya kepada Malah yang sebesar-besarnya Dan ternyata di hadapan semua orang pada akhirnya Ilham kini mengatakan bahwa dirinya menyukai Malah Dan ingin memiliki hubungan yang jelas dengan Malah Hingga terlihat Malah pun salah tingkah di hadapan keluarganya karena kata-kata manis dari Ilham itu Dan nampaknya kali ini mau tidak mau demi kebahagiaan sang anak Lian pun akhirnya memutuskan untuk merestui hubungan Ilham dan juga Malah Dengan syarat Ilham tidak lagi membuat anaknya menangis Dan nampaknya itu disetujui oleh Ilham Dan kini nampaknya baik Ilham dan juga Malah sudah memiliki sah hubungan resmi Dan ternyata Ilham dan juga Malah sangat-sangat berterima kasih dengan peran Avan yang sudah membantu semuanya Sudah membantu meyakinkan Ilham untuk bisa mengutarakan perasaannya kepada Malah di malam pergantian tahun ini Walaupun kali ini Avan juga harus merelakan dan mengubur rapat-rapat perasaan suka dirinya kepada Malah Namun yang terbaik bagi Avan kini melihat saudara dirinya bahagia dengan orang yang sangat dicintainya itu Yaitu Malah Dan tidak hanya itu baik Ilham dan juga Malah sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Avan Yang pada akhirnya bisa menyatukan hubungannya Yang dari dulu hingga sekarang sangat menggantung Namun berkat semua kerja keras Avan akhirnya semua berhasil Dan kini Avan hanya melihat kebahagiaan terpancar pada diri Ilham dan juga Malah itu juga menjadi kebahagiaan Avan yang luar biasa Dan kali ini Avan juga akan membantu Ilham dan juga Malah untuk meluluhkan hati Geral yang masih mengekang hubungan mereka berdua Wah salut ya guys dengan Avan Akhirnya bisa menyatukan hubungan Ilham dan juga Malah yang selama ini tidak ada kejelasannya Dan kini malam tahun baru hubungan baru dan pastinya semoga saja kali ini Ilham dan juga Malah kedepannya hubungannya akan baik-baik saja Sementara itu nampaknya kali ini Ilham merasa bersyukur memiliki saudara sahabat seperti Avan Yang pada akhirnya bisa membantu dirinya mengutarakan perasaannya kepada Malah Namun kira-kira apa jadinya jika nantinya Ilham tahu semua rahasia-rahasia Avan yang notabenya adalah adik belinya Semoga saja tidak ada kerimutan diantara mereka berdua Dan yang kita harapkan bulan kali ini Avan dan juga Ilham akan menjalin hubungan baik-baik saja kedepannya walaupun rahasia Avan nantinya terbongkar Namun di sisi lain sepertinya kali ini Ilham memiliki pikiran untuk pindah ke sekolah Avan dan juga Malah Nampaknya Ilham tidak mau berjauhan dengan Malah dan juga sahabatnya yaitu Avan Wah-wah apakah kali ini rencana dari Ilham untuk bersekolah bersama dengan Avan dan juga Malah akan dikabulkan oleh ayahnya Namun lagi-lagi sepertinya kali ini Avan akan membantu Ilham membujuk ayahnya agar bisa bersekolah ataupun pindah sekolah di tempat yang sama dengan Avan dan juga Malah Wah semakin kompak saja ya guys hubungan adik kakak tiri ini yang semakin hari semakin erat hubungannya Dan kira-kira akan seperti apa cara Avan untuk membujuk Giral agar bisa memindahkan Ilham ke sekolah yang sama dengan Avan dan juga Malah Artinya semakin penasaran ya guys dengan kelanjutan episode hari ini kira-kira akan seperti apa kelanjutannya Jangan lupa saksikan terus panggilan tentunya hanya di pusiar Terima kasih dan sampai jumpa